Ya, banyak suka duka dan senang sedihnya, karena kita semua harus menjalin kolaborasi bersama. Alhamdulillah, program luar biasa baru kali ini kolaborasi Alisa Hadidja Ijmi Kota Denpasar dan Alisa Hadidja Ijmi Kabupaten Badung, yang mana penutupan tahun 2023 program perdana kami. Ya, kami adakan bukan hanya satu acara, tapi tadi sudah diawali senang osteoprosis, di mana dihadiri banyak organisasi, bukan hanya organisasi muslim, tapi juga yang non-muslim, bahkan penggeliat dan pemerhati perempuan. Di mana acara sudah berlangsung mulai jam 7 tadi, yang langsung dikomendai oleh instruktur kami, yaitu Ibu Tati sebelah kiri saya, menggoyang. Kanker itu penyakit yang kita takutkan sebenarnya, jadi kalau kita mengikuti seminar seperti ini. Ibu-ibu Alisa Hadidja untuk Kota Denpasar dan Badung berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan dari senam sehat. Seharusnya untuk mencegah tumor dan kanker, yang pertama jaga pola makar. Keputihan itu disebabkan bisa dari karena bakteri, karena... Alhamdulillah kami kegiatan hari ini untuk memperingatin hari Ibu, yaitu kita mengadakan senam osteoporosis, khusus untuk Ibu-ibu, Bapak-Bapak juga tadi banyak yang ikut, dan dilanjutkan untuk seminar di kesehatan untuk masalah kanker. Nah, senam tadi itu ada Bapak-Bapak sehat, bukan? Iya, diikuti Bapak juga, iya, betul. Ada berapa banyak peserta? Kurang lebih kita 150. Seminar hari ini kurang lebih 100 semua ormas perempuan yang ada di Bali. Yang isi untuk di seminar yaitu Dr. Kinanti. Ibu-ibu, ketua Alisanya, Kabupaten Badung. Ibu-ibu, ketua Alisanya, Kabupaten Badung. P.W. Alisanya, Kabupaten Badung. Mereka berapa ini? Tahun sejak pelantikan P.W. Alisanya, Kabupaten Badung di Hotel Hilton tahun 2023 kemarin, bulan Desember, dibentuklah beberapa PD, PD Badung dan Kota Denpasar. Ya, banyak suka duka dan senang sedihnya, karena kita semua harus menjalin kolaborasi bersama teman-teman semua untuk menjadikan satu dalam wadah. Yang menyenangkan ialah silaturahminya, kita persaudaraan semua sesama teman-teman pengusaha muslimah di Kabupaten Badung, khususnya. B.W. Alisanya, banyak ibu-ibu ya dengan latar belakang yang beda-beda di Badung kan baru terbentuk, Pak. Jadi perlu adaptasi dan beberapa penyelesaian yang berbagai macam karakter dan berbagai macam organisasi yang kita satukan dalam satu wadah. Kita di sana akan mengembangkan beberapa kegiatan terutama untuk UMKM, para pekerja dan para pengusaha-pengusaha muslimah di Badung. Kita giatkan untuk kemaslahan umat di Badung dan mengatasi perekonomian di Badung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Denpasar TV. Apa ini kegiatan hari ini yang paling mengucapkan? Alhamdulillah, program luar biasa baru kali ini kolaborasi Alisa Hadija Ijmi, Kota Denpasar dan Alisa Hadija Ijmi, Kabupaten Badung, yang mana penutupan tahun 2023 program perdana kami. Ya, kami adakan bukan hanya satu acara, tapi tadi sudah diawali senam osteoprosis, di mana dihadiri banyak organisasi, bukan hanya organisasi muslim, tapi juga yang non-muslim, bahkan penggeliat dan pemerhati perempuan. Dan lebih spesial dihadiri oleh Bapak Haji Bambang Santoso, MA, yang langsung memberikan motivasi, semangat buat kami. Ya, ini kan kita lagi tahun 2020. Ya, jadi harapan kami, resolusi kami, lebih hebat kaum perempuan, lebih kuat, lebih sehat dan sejahtera. Dan sekarang, suara perempuan sudah menjadi garda terdepan. Insya Allah, perempuan akan berhak mengwakili pemimpin yang terbaik dan membuat Indonesia lebih maju menuju Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ide cemerlang dari PD Alisa Hadija Kota Denpasar, yang telah berkolaborasi dengan PD Alisa Kabupaten Badung. Dalam rangkaian memperingati Hari Ibu, yang jatuh kita rayakan tanggal 24 Desember 2023, bertempat di Aula Stikom Bali. Di mana kita melatar belakangnya adalah, Ibu adalah sebuah inspirasi bagi kita semuanya. Kita bisa seperti ini karena Ibu. Jadi sudah saatnya, dan selayaknya, kalau kita ini sebagai para pengusaha muslima yang bergabung di Alisa, ingin memberikan inspirasi baru bagi Ibu-Ibu, terutama yang kita undang pada siang hari ini adalah selalu sebanyak 30 ormas muslim dan non-muslim. Dan Alhamdulillah, semuanya hadir di tengah-tengah kesibukan dan banyaknya kegiatan pada pagi hari ini sampai sore hari ini. Di mana acara sudah berlangsung, mulai jam 7 tadi, yang langsung dikomendai oleh instruktur kami, yaitu Ibu Tati sebelah kiri saya, menggoyang semua Ibu-Ibu yang langsung diramekan dan dihadiri oleh Bapak Haji Bambang Santosa, yaitu DPD Dapil Provinsi Bali. Beliau sangat antusias dan memberikan apresiasi, karena Ibu adalah sebagai garda ke depan untuk membentuk putra-putrinya menjadi penerus bangsa. Yang kedua, siang hari ini berlangsung seminar terkait dengan cervix. Kenapa kita ambil hal ini? Karena kanker cervix ini adalah kanker yang mematikan, yang nomor satu. Sehingga kita memberikan preventif dan ilmu bagi Ibu-Ibu yang hadir, agar tidak perlu takut, tapi bagaimana kita menyikapi apabila kita menderita penyakit kanker itu. Dan juga PD Alisa Hadi Jaden Pasar langsung menghadirkan seseorang yang sedang testimoni penderitanya, dan tadi sudah menyampaikan, beliau menerangkan bahwa kita tidak perlu takut, tapi bagaimana kita bisa menyikapi apa yang dirasakan sebagai penderita kanker. Dan momen hari Ibu ini merupakan suatu hal yang sangat bagus dari PD-PD yang telah memberikan apresiasi bagi pengurus yang menjadi senior panupan, yang tadi sudah diumumkan bahwa salah satunya penasihat Ibu Setia Mantari, sekum kita yang sudah handal, sudah sekian puluh tahun membersamai kita, dan kebetulan saya sendiri selaku ketua, dan juga tadi dari testimoni juga diberikan sekedar sebagai ucapan terima kasih dalam bentuk buket bunga. Terima kasih kepada Daden Pasar TV yang selalu membersamai kami, menginformasikan, menyemarakkan setiap event-event yang kami lakukan. Mudah-mudahan kolaborasi-kolaborasi selanjutnya dapat terjalin lebih baik lagi, dan kami mempunyai moto bahwa setiap kegiatan mempunyai manfaat, dan menambah ilmu bagi perempuan-perempuan yang hebat, agar menjadi Indonesia emas yang akan datang. Saya akhiri, Wabilahi Taufiq Walhidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb. Wassalamualaikum Wr. Wb. Usus buntu, itu dokter juga bilang itu hal yang jarang. Pertama, saya waktu pemeriksaan itu, bulan Mei baru kemarin, itu karena saya, di perut saya ada yang nyeri ya, saya sudah lama sekali karena saya waktu itu juga menderita hipotiroid, ya. Yang saya tahu saya hipotiroid, kemudian saya juga tidak minum obat tiraks, itu kata dokter obatnya namanya tiraks, saya hanya dengan herbal saja. Di awal saya menderita nyeri-nyeri di perut kanan bawah saya, nah itu kemudian, itu sudah setahun yang lalu sebenarnya, dan saya agak mengabaikan karena saya dapat pemeriksaan. yang biasa atau tumor biasa dan yang angker. pemeriksaannya berbeda, jalan klinisnya hampir-hampir mirip gitu. Cuma kalau misalnya tumor biasa yang yang apa-apa ini jinak, itu biasanya memang anyang-anyang, mau kecil tapi gak bisa kecil, mau kecil, udah di depan kamar mandi nih, gak bisa keluar. Nah itu karena di beberapa penelitian ada yang bilang juga, karena laki-laki itu kencingnya berdiri. Jadi bisa menghormat besar prostatnya juga. Apa pentingnya pengetahuan tentang kanker? Karena kita sebagai ibu-ibu sekarang ini, untuk kanker itu penyakit yang kita takutkan sebenarnya. Jadi kalau kita mengikuti seminar seperti ini, akhirnya kita tahu bagaimana untuk mengatasi untuk penyakit kanker, supaya kita tidak terindap dengan penyakit kanker. Kanker merupakan penyakit kedua pembunuh di dunia, dan berdasarkan data WAO tahun 2020, 9,6 juta per tahun penderita kanker timbul. Tentunya menjadi momok buat kita, karena selain silent killer, saya sendiri juga keluarga dampak orang kanker. Karena itu kami dari pemerhati perempuan ingin memberikan dampak ekonomi yang kuat dengan adanya kesehatan dini. Pelajaran tentang kanker, semoga berkah dan bermanfaat. Kegiatan yang sangat positif, sangat menginspiratif, karena dalam rangka memperlingati hari ibu ya. Jadi ibu-ibu Alisa Kodija, untuk Kepedin Pasar dan Badung, berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan dari senam sehat, kemudian ini dari kerjasama dari kanker Indonesia, yayasan, untuk mengedukasi para ibu-ibu, dan memotivasi untuk berkarya. Jadi saya, Margu Sumitro, sangat mengapresiasi Alisa Kodija Ismi, yang selalu sering berkolaborasi dengan kami dengan berbagai macam kegiatannya. Untuk mencegah tumor dan kanker. Yang pertama, jaga pola makan, atau pola hidup, gitu. Dan yang kedua, itu kalau untuk pendatang kanker, hindari, contohnya, zat karsinogen. Nah, ya, zat karsinogen itu contohnya yang formalin atau borak, yang sering ditemukan pada makanan. Apalagi contohnya, manis pewarna buatan. Contohnya, makanan kita pegang pada tangan, namun kita cuci, namun warnanya masih menempel pada tangan. Itu dicurigai ada pewarna buatan pada makanan tersebut. Alhamdulillah, hari ini acaranya berjalan dengan lancar, semua partisipannya juga aktif dalam bertanya, gitu ya, memperingati hari ibu juga, kan, kita ya. Oke, keputihan itu disebabkan bisa dari, karena bakteri, karena jamur, yang paling sering sih pada ibu-ibu itu bakteri dan jamur ya. Kalau jamur itu biasanya dia lebih kayak susu yang basi itu, berwarna kekuningan, berbau menyengat, asam, itu karena jamur biasanya. Kalau karena bakteri itu biasanya, keputihannya berwarna kehijauan, berbau juga, busuk gitu ya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu ada keluhan keputihan yang abnormal, berwarna seperti tadi, atau warna pink kecoklatan, bukan bening ya, karena yang normal itu bening, biasanya ada di, antara mau head dan setelah head, gitu ya. Kalau misalnya ada permasalahan tadi, bisa mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk periksa lebih lanjut.